Intro Waktu itu satu DPRD Kelapa Karya Wahid Besok mengungkapkan bahwa menurutnya Gepeng yang ada di Kota Palangkaraya bukanlah orang yang cacat atau sakit Melainkan masih dalam keadaan sehat Wakil Ketua Satu DPRD Kota Palangkaraya Wahid Yusuf meminta pihak terkait Untuk melakukan penertiban terhadap Gepeng yang ada di Kota Palangkaraya Yang di Kota Palangkaraya ini berdasarkan hasil survei saya Saya melihat di lapangan pada sehat-sehat semua Bahkan saya melihat ada yang orang minta-minta tapi di kantong celananya ada kotak rokok Bahkan saya masih bisa beli rokok Dan Alhamdulillah sehat walau aku ya Saya sangat berputusan juga kepada Pemimpin Kota Palangkaraya Khususnya pasal pol PP atau pihak terkait menaktifkan Saya bukan berarti juga respect dengan masyarakat kecil atau apa Kalau dia berusaha atau jualan pasti saya bela Tapi kalau ini hanya meminta-minta badan sehat tidak mau bekerja Itu sangat menanggung Yang nanti akan menjadi kebiasaan Jadi saya sangat berpesan kepada Gepeng terkait Agar menertikan Gepeng yang ada di Kota Palangkaraya Karena juga ini kita harus melihat bahwa banyak juga Gepeng ini yang datang Datang itu dari luar, dari Banyar Masin Sehat-sehat semua Sehat-sehat semua Saya lihat di Rampung Merah Pasar-pasar wadah itu kan Nah itu sudah sehat-sehat semua Jadi Saya tidak menghubung dengan adanya Gepeng itu Saya berharap setiap pekerja bisa menakjubkan Yang menambahkan bahwasannya Gepeng yang menjamur saat ini Bukanlah murni masyarakat Palangkaraya Melainkan ada beberapa yang datang dari luar Seperti hanya dari provinsi tetangga Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!